Pemirsa dua penjamret yang beraksi di perumahan Geraha Indah Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, akhirnya tertangkap. Pelaku yang masih di bawah umur ini ternyata sudah lima kali beraksi di sejumlah wilayah di Bekasi. Pelaku penjamretan yang video CCTV-nya sempat viral di media sosial di perumahan Geraha Indah Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, akhirnya terkuak. Aparat Polsek Jatiasih menangkap dua pelakunya yang merupakan remaja putus sekolah. Keduanya diketahui sudah lima kali beraksi di wilayah Kota Bekasi dan ditangkap saat berada di parkiran salah satu apartemen di kawasan Bekasi Selatan. Hasil dari keterangan tersangka ya ingin memiliki apa yang ada di tas itu. Pengakuan ini sudah berapa kali Pak? Lima kali. Sudah lima kali? Lima kali melakukan itu di berbagai tempat. Lima-limanya jamret Pak? Jamret, modusnya jamret. Modusnya jamret, ya kebetulan mungkin sudah apas juga. Polisi mengamankan barang bukti diantaranya tas milik korban serta sepeda motor tanpa nomor polisi yang digunakan pelaku saat beraksi. Karena masih dibawa umur, kedua pelaku dikenakan undang-undang sistem perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas sembilan tahun penjara. Pada 17 lalu, seorang wanita yang berjalan sendirian menuju rumahnya nyaris di jamret oleh dua orang menggunakan sepeda motor. Korban berhasil mempertahankan tasnya hingga terjatuh dan terluka. Saat kejadian, jalanan yang dilalui korban sedang sopi dari kendaraan dan pejalan kaki. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainius melaporkan.